Sang Buddha tidak terlalu berambisi untuk mencari pengikut, mencari umat Karena dari latar belakang beliau, jika memang hanya untuk mencari pengikut Jika pertanyaannya apakah semua agama itu sama? Jawabannya menurut saya tidak Karena memang banyak perbedaan dari masing-masing pandangan atau dari masing-masing agama Contohnya dari salah satu latar belakangnya, cara beribadahnya, budayanya, dan sebagainya Dan apakah semua benar? Tentu jawabannya bisa ya menurut pengikutnya atau umatnya Dan tidak menurut yang bukan umatnya atau pengikutnya Pernah dikatakan oleh Bante Utamo Bahwa memilih suatu agama adalah karena kecocokan individu tersebut terhadap agama yang dia anut Nah tentu karena agama Buddha adalah agama yang saya yakini atau yang saya anut Maka saya akan mengatakan Agama yang saya anut atau yang saya yakini saat ini adalah yang paling benar Namun saya juga mengakui bahwa orang lain juga akan menganggap bahwa agama mereka lah yang paling benar Karena jika saya tidak mempercayai yang saya yakini Bagaimana saya bisa memiliki semangat untuk mempraktekan ajaran-ajaran dari guru agung Buddha Gotama itu sendiri Banyak hal yang membuat saya begitu yakin dengan Dhamma Dengan ajaran Buddha Salah satunya Sang Buddha tidak terlalu menuntut kepada umatnya untuk mempercayai begitu saja Menerima begitu saja apa yang beliau ajarkan Dalam salah satu suta yaitu Kalama Suta Saat itu suku Kalama mendapatkan berbagai macam ajaran Jadi di suku Kalama banyak sekali guru agama yang mengajarkan tentang ajaran Atau pandangan dari berbagai macam guru agama Tetapi masing-masing guru agama menyampaikan bahwa Ajaran mereka lah yang paling baik yang paling benar Dan pandangan dari guru agama lain adalah salah jelek atau hina dan seterusnya Nah kemudian suku Kalama menanyakan hal ini kepada Sang Buddha Mengapa mereka mengunggulkan pandangannya dan merendahkan pandangan orang lain Kemudian Sang Buddha mengatakan kepada suku Kalama Sudah sepantasnya Bahwa kalian suku Kalama Atau penduduk Kesaputa Karena suku Kalama adalah penduduk Kesaputa Untuk ragu, untuk bimbang Kebimbangan muncul pada kalian Tentang apa yang meragukan Nah suku Kalama Janganlah begitu saja mengikuti apa yang telah diperoleh Karena berulang kali didengar Atau yang berdasarkan tradisi turun-temurun Berdasarkan desas-desus yang sering dibicarakan orang Yang terdapat dalam kitab suci Yang berdasarkan dugaan Berdasarkan penalaran Yang menurutnya logis atau bagus Karena pendapat dari guru atau pertapa Dan seterusnya Tetapi para Kalama atau suku Kalama Bila kalian sendiri mengetahui Hal-hal ini buruk Hal-hal ini atau ajaran itu adalah salah Hal-hal itu dicelak oleh para bijaksana Bila dilakukan dan dijalankan Akan menuju kepada keburukan Kerugian Tinggalkan Ajaran tersebut Tetapi sebaliknya Bila kalian Sendiri mengetahui Hal-hal itu baik Hal-hal itu dapat Tidak dapat disalahkan Hal-hal itu dipuji oleh para bijaksana Bila dilakukan atau dijalankan Akan menuju pada keuntungan Atau kebahagiaan Masuklah Dan berdiamlah disana Artinya ikutilah ajaran tersebut Maksud dari hal yang baik ini adalah Atau yang dipuji oleh para bijaksana Adalah berkaitan dengan Jika ajaran tersebut Tidak menimbulkan keserakahan Dalam suta ini Sang Buddha menyampaikan Itu bahwa Jika tidak menimbulkan keserakahan Tidak menimbulkan kebencian Dan tidak menimbulkan kebodohan batin Tetapi sebaliknya Akan menuju pada lenyapnya keserakahan Lenyapnya kebencian Dan lenyapnya kebodohan batin Nah lebih lanjut juga Ajaran tersebut Memiliki rasa persahabatan Kasih sayang Kegembiraan Ketenangan Atau keseimbangan batin Kesegala penjuru Atau kesemua makhluk Yang ada di alam semesta Artinya Sang Buddha Menganjurkan Ikuti ajaran tersebut Jika ajaran itu Mengandung tentang Persahabatan Kasih sayang Kegembiraan Ketenangan Atau keseimbangan Kesegala penjuru Kesemua makhluk Yang ada di alam semesta ini Nah inilah yang menambah Keyakinan saya Bahwa Sang Buddha Tidak menuntut kita Hanya percaya begitu saja Atau dikenal dengan Kata ehipasiko Buktikan Namun memberikan Kebebasan Kepada kita Untuk menyelidiki Ajaran Buddha Apakah Beliau dapat Menimbul Apakah ajaran beliau Menimbulkan Kerugian Penderitaan Bagi diri kita sendiri Dan juga Orang lain Atau sebaliknya Akan memberikan Keuntungan Kebahagiaan Untuk diri kita sendiri Dan juga Kebahagiaan Untuk Makhluk yang lainnya Hal yang Tidak asing Bagi umat Buddha Bahwa Sang Buddha Mengajarkan tentang Untuk tidak Membunuh Makhluk Yang terdapat Dalam Pancasila Buddhis pertama Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami Terus kemudian Cinta kasih Ini ditujukan Kepada Semua makhluk Tidak hanya Kepada manusia Binatang Bahkan Makhluk Peta Sekalipun Atau Makhluk Setan Sekalipun Sang Buddha Menganjurkan Umatnya Untuk Memancarkan Cinta Kasih Kepada Mereka Dari Sinilah Kita bisa Melihat Bahwa Ajaran Buddha Sangat Universal Membawa Manfaat Bagi Kebahagiaan Semua Unsur Kehidupan Di Alam Semesta Hal Hal lain Yang Menarik Dari Suta Ini Jika Saya Pahami Sang Buddha Tidak Terlalu Berambisi Untuk Mencari Pengikut Mencari Umat Karena Dari latar Belakang Beliau Jika Memang Hanya Untuk Mencari Pengikut Tentu Tidak Perlu Menjadi Seorang Pertapa Beliau Adalah Putra Raja Pewaris Tahta Budha Mengajarkan Dhamma Karena Didasari Dari Rasa Meta Cinta Kasih Kepada Demi Kesejahteraan Makhluk Hidup Cinta Kasih Ini Kepada Semua Makhluk Kebahagiaan Semua Makhluk Kemudian Ajaran Buddha Sendiri Mengajarkan Tentang Empat Kesunyataan Mulia Yang Menjelaskan Bahwa Kondisi Di Alam Semesta Ini Adalah Duka Penderitaan Terus Menyampaikan Sebabnya Itu Apa Menunjukkan Sebab Duka Itu Apa Dan Menunjukkan Jalan Jalan Untuk Mengakhiri Duka Itu Dan Apa Hasil Dari Akhir Duka Itu Sang Buddha Menyampaikan Itu Kemudian Menyampaikan Juga Tentang Tiga Corak Umum Bahwa Alam Semesta Ini Diliputi Oleh Anicca Perubahan Duka Ketidakpuasan Dan Dan Anatta Artinya Tanpa Inti Kemudian Sang Buddha Menyampaikan Tentang Paticah Samupada Menjelaskan Tentang Hukum Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan Dan Menyampaikan Juga Tentang Karma Hukum Karma Hukum Hukum Perbuatan Jika Jika Orang Berbuat Baik Hasilnya Baik Berbuat Salah Atau Buruk Hasilnya Akan Buruk Artinya Apa Yang Disampaikan Sang Buddha Ini Adalah Ajaran Yang Sangat Universal Tidak Hanya Berlaku Untuk Manusia Saja Tetapi Untuk Semua Makhluk Semua Unsur Adi Alam Semesta Inilah Yang Membuat Saya Begitu Yakin Dengan Dhamma Karena Memang Apa Yang Disampaikan Sang Buddha Adalah Tidak Hanya Untuk Kesejahteraan Manusia Saja Tetapi Untuk Kesejahteraan Semua Makhluk Contohnya Yang Tadi Saya Sampaikan Tentang Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami Artinya Menghindari Untuk Tidak Membunuh Kita Bisa Bayangkan Jika Manusia Ini Tidak Saling Membunuh Makhluk Hidup Alangkah Bahagianya Makhluk Makhluk Lain Yang Saat Ini Kita Lihat Sudah Terbiasa Dibunuh Oleh Manusia Jadi Akan Mendapatkan Manfaat Kebahagiaan Manfaat Baik Dari Ajaran Buddha Sendiri Jika Umat Buddha Umat Manusia Bisa Menjalankan Apa Yang Disampaikan Oleh Sang Buddha Jadi Ajaran Buddha Adalah Untuk Kesejahteraan Makhluk Bukan Untuk Kesejahteraan Umat Buddha Itu Sendiri Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan